Pemerintah Kabupaten Murungdaya melalui Dinas Pendidikan Kota Setempat melakukan kegiatan serah terima peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK Fisik tahun 2022. Bantuan Pemerintah Pusat tersebut secara simbolis diserah terimakan kepada sejumlah perwakilan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Setempat pada hari Jumat pagi di halaman SDN 2 Beriwit, Jalan Palawan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murungraya. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murungraya, Perdinan Wijaya menyampaikan jika Kabupaten Murungraya merupakan salah satu kabupaten yang berkesempatan mendapatkan bantuan peralatan TIK dari Pemerintah Pusat. Kendati Pemerintah Kabupaten sudah mengusulkan seluruh sekolah yang ada, sesuai data-dapodik masing-masing, namun berdasarkan keputusan dan penilaian Pemerintah Pusat, ada sejumlah kecamatan yang belum berkesempatan mendapatkan bantuan serupa. Bantuan tersebut sebagai perwujudan salah satu program pemerintah pusat, yaitu Merdeka Belajar, di mana para pelajar dituntut untuk mampu menguasai peralatan teknologi dan informasi, karena materi pembelajaran nantinya akan dikirim dari pusat dan dicerna oleh peserta didik yang ada di daerah. Merdeka Belajar itu di dalamnya adalah harus penguasaan teknologi, karena sistemnya dikirim dari pusat, data, pembelajaran, terus dicerna oleh peserta yang ada di daerah-daerah. Makanya fungsi dari IT ini seperti itu nanti, memang seperti kata Bupati Nani, rencana pusat juga akan bertahap, semua sekolah yang dapat, tapi ini bertahap karena terbatas akarap juga, tidak semua sekolah di Indonesia yang bisa memperoleh ini. Nah, karena tujuan akhir tadi, mereka belajar tadi, jadi anak-anak maupun sekolah guru itu harus mendiri, bisa mereka menggunakan internet dan sebagainya. Yang dapat ini kan, yang seperti ini 33 sekolah, ini tadi perwakilan, 11 sekolah, karena yang dekat-dekat saja yang jauh kami antar, Pak. Jadi kasihan juga mereka jauh, kita mengalah untuk antar ke lokasi, nanti mungkin besok atau hari Senin kita antar. Ada lagi 3 sekolah yang sedikit beda di Gitanonya, karena mereka bentuk Lepetrium di SMP 1, 50, di SMP 1. Nah, itu bentuk Lepetrium IPA dan Lepetrium B. Tapi, supaya anggarannya sama, enggak boleh diuliskan. Ferdinand juga berpesan, agar seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Murung Raya, tidak bosan-bosan untuk memperbaiki data DAPODIK, karena data yang diisikan dalam DAPODIK, juga menentukan sekolah mana saja yang akan dipilih sebagai penerima bantuan serupa. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Terima kasih telah menonton!